Halo saya Novi Balga, saksikan channelnya Novi Balga hanya di Youtube Rilis IDTV Disitu kita mau ngobrol tentang bagaimana tips untuk merawat dan memelihara ikan koi supaya sukses, supaya kamu gak sedih ikannya gagal Dan bersama narasumber saya yaitu Rian, saksikan hanya di Youtube Rilis IDTV, sampai jumpa Halo, selamat datang kembali di Rian, sikoy89 Wah, konten kali ini, gue ini nih, gara-gara banyak yang nanya-nanya, di DM Instagram gue Atau via grup koi89, atau termasuk Japri, telpon gue Penghobi gue pernah nanya, Bang, gue ini penghobi koi baru Jadi sebaiknya, gue ini ngasih pakan itu berapa kali yang gerut, berapa kali yang color Dalam satu minggu atau dalam perharinya Kedua, pake merek apa, Bang? Disebutin lah, merek-merek import luar negeri Jadi gini, teman-teman, sebenernya kalau kita mau timbang-menimbang soal pakan apa yang terbaik, bukan ikan koi kita Gue gak bisa jawab serta-merta, tapi harus menyesuaikan dulu Kalau lu bilang, Yan, gue mau gedein ikan koi gue doang konsentrasinya Lalu, ikan koi gue juga ternyata kualitasnya gak gitu bagus Jadi, ya maaf ngomong, patternnya acak-acakan Belinya memang di tempat yang breedernya kita gak tau Dia mijahin ikan koi-nya di size yang besar atau masih kecil dipijahin Yang akibatnya ikan koi-nya juga kurang berkualitas ya, alias susah besar nanti Nah, kalau ikan koi lu anggap emang biasa-biasa aja Lu sendirilah yang bisa nilai ya ikan koi lu gimana Ya, saran gue sih lu beli ikan, beli pakannya, maaf nih, yang lokal aja Lalu yang murah meriah tapi bagus Dan benar, yang dimaksud benar disini begini Teman-teman, pakan-pakan itu khusus yang lokal Ada istilah pakan lokal sekedar lokal, ada pakan lokal tapi berkualitas Kalau pakan lokal sekedar lokal, itu maksudnya gini loh Banyak banget di pasaran pakan-pakan yang punya merek Tapi packagingnya kurang bener, pabriknya dimana kita gak tau Kalau udah begitu ceritanya, maaf nih teman-teman Patut diduga, belum tentu ya, tapi patut diduga Ya itu sekedar pakan-pakan biasa aja Yang kandungannya sebenarnya gak sesuai dengan apa yang disajikan Gak pernah dites dengan laboratorium Intinya gak, apa ya, gak guarantee analisis lah Nah, itu cocok buat ikan lo yang biasa-biasa aja Tapi sayang juga Sedangkan pakan lokal yang kedua, yang benar adalah pakan lokal merek apapun Tapi memang dibuat oleh suatu perusahaan atau pabrik yang ada datanya Terdaftar di negara, tempatnya dimana, perusahaannya kita tau Hampir dipastikan itu, mereka guarantee analisis Jadi ketika mereka nulis lemaknya 5% ya 5% Proteinnya 30% ya 30% dan seterusnya Nah, jadi inget tuh Pakan lokal ada dua kategori Ada yang asal murah dan gak jelas Ada yang harganya gak mahal, tapi gak murahan juga Dan jelas Intinya ini pakan yang bener Nah, kembali ke pertanyaan tadi Gue sebaiknya pake pakan Impor apa Nian? Atau pake pakan color dan juga growthnya Gimana Nian? Dalam sehari, dalam seminggu Nah, menurut gue pribadi Yang kedua nih Harusnya sih setiap penghobi koi minimal Dia punya target gedein ikan koi-nya ini Bukan cuma sekedar asal gedein Tapi mau gedein dan mau warnanya bagus Kalau pattern lah kita pasrah lah ya Tahu diri Orang ikan koi kita belinya dengan Yang biasa-biasa aja Tapi Yang paling penting adalah Teman-teman harus beli ikan kuenya dari breeder Dari tempat jualan yang terpercaya Contoh nih Petani ikan koi di Blitar Petani ikan koi di Jawa Barat Petani ikan koi di Surabaya Di Bali Di Jogja Wah itu Banyak banget yang bagus-bagus Bagus-bagus itu masih gini loh teman-teman Mereka disiplin memijakan ikan kuenya Ketika saiznya minimal 60 cm Mereka disiplin memijakan ikan kuenya Dengan memilih indukan yang memang bagus Baik patternnya, bentuk bodinya, ukurannya Lalu mereka juga benar-benar menjalankan Filtrasi atau pemilihan ikan kuenya Jadi dalam istilah breeding ikan koi Ketika lo habis menijahin Bertelur, menetas Sebenarnya ada 3 tahapan Yaitu cooling Cooling itu sebenarnya kegiatan memilih atau memfiltrasi ikan koi Mana yang patut atau layak dibesarin Dan dijual Mana yang gak layak Breeder yang benar Itu pasti akan melakukan proses itu Yang jelek, maaf nih dibuang Apa dijadiin pakan atau dijadiin Entahlah apa Sedangkan yang bagus-bagus inilah yang disebut layak jual Jadi bisa dijamin Mereka itu hanya menjual ikan koi yang layak jual Dan memang patut layak buat kita besarkan Jadi gak sia-sia Gak jelek-jelek banget deh Intinya Gitu Nah Sekarang pertanyaan tadi gue jawab Jadi kalau lo nanya gue pribadi Gue sih gak pernah mikirin color Karena gue pribadi Gue memeliharaikan koi Tidak untuk tujuan koi show Gak untuk pertunjukan Gak ikut-ikut kontes-kontesan Hanya di rumah aja Jadi tujuan gue yang utama adalah Membuat mereka besar Balki Baik dari segi bentuk tubuhnya Seperti torpedo Maupun dari segi size atau ukurannya Nah Berarti kalau disitu Gue nirian media Hanya menggunakan pakan growth Dalam tanda kutip Hanya menggunakan Tungguh 100% Jadi kalau kita baru punya kolam 3, 4, sampai 5 tahun Sih saran gue udah deh Lo konsentrasi aja Dengan pakan growth Lo konsentrasi Gedein dulu aja ikan koi lo Gak usah pusing-pusing Atau latah Gara-gara nonton youtube Ya pake pakan color Pake pakan White germ Ini banyak banget terjadi Soalnya pada penghobi ikan koi ya teman-teman Yang baru nih biasanya nih Latah Udah beli ikan koi yang mahal-mahal Lalu Belajar miaraya Padahal belum bisa Belum banget-banget Mempelajarinya Eh udah sibuk Beli pakan mahal Jenis color lah Jenis wet germ lah Bukan gak boleh Boleh-boleh aja Apalagi lo punya duit Lo bilang Gue banyak duit ya Gue mau buang-buang duit Ya monggo Tapi saran gue Udahlah Kalau warna Sebenernya ikan koi itu Dengan sendirinya akan membentuk warnanya Tapi di pasaran ini Banyak banget Emang yang kasih pakan color Karena mereka ikutan koi show Mereka nguber warnanya biar bagus banget Karena ikutan kontes Kalau lo yang di rumah Bukannya gak usah Perlu Tapi sesekali aja Saran gue Lo cukup lah memberikan pakan color itu Tiga bulan Dua bulan sekali Jadi lo beli nih Pakan growth Jenisnya ya Satu dua tiga bulan Bulan keempat lo beli yang color juga Lo selingin Tapi in case Gue gak mau larang juga Kalau lo punya rejeki Dan lo mau Gak yan Gue punya rejeki kok Uang gue cukup ada nih Untuk budget Pakan ikan koi Yang agak banyak Ya monggo Kalau itu emang ada baiknya Lo beli pakan growth Dan juga yang color Tapi dengan catatan Yang colornya Tetap lo beli dikit aja Porsinya Dan lo berikannya pun juga Dikit aja Andai kata misalnya Lo kasih ikan koi lo lima kali Makannya sehari Empat kalinya growth Sekalinya color Atau Sistem per minggu Dalam satu minggu Hari ke satu Sampai hari ke enam Lo kasih pakan growth Hari ke tujuhnya Lo kasih pakan color doang Seharian Jadi intinya Color itu cuma sesekali aja Selintas aja Jangan jadi pakan utama Karena teman-teman Jangan kejebak ya Intinya si ikan koi ini Lo mau bolak-balik Kasih harga pakan color Yang harganya Sepuluh juta Dua puluh juta juga Mereknya luar negeri pun Kalau emang DNA Atau genetiknya Ikan koi lo dari sononya Indukannya udah gak bagus Ya warnanya gitu-gitu doang Gitu Tapi ingetnya sekali lagi Ini disclaimer Bukan berarti Gue anti pakan color Gue juga punya pakan color Besok akan gue review Di konten gue berikutnya Nah Soal pakan color Ini bukan iklan nih Gara-gara gue mamer begini Tapi gue berbagi Ada juga yang nanya Yan Pakan Eh soal pakan color Soal pakan growth Maksud gue ya Nah Soal pakan growth Ini bukan iklan nih ya Untuk gue gara-gara begini Disangka iklan lagi Banyak banget yang nanya nih Kalau pakan growth itu Yan Apa harus impor Atau harus lokal Jangan salah Ini di depan gue Ada produk hero Ini adalah pakan lokal yang Utama gue gunakan Di kolam gue Atau di rumah gue Sehari-hari Kenapa gue pilih hero Karena memang teman-teman Maaf ya Gue agak matre Dalam tanda kutip Hero dibuat oleh C.P.Tindu C.P.Tindu ini Perusahaan besar Yang memang Memproduksi Pakan-pakan Hewan berkualitas Dari kucing Lalu Ikan hias Dan ini termasuk Ikan koi Dengan mereknya hero Jadi Suatu perusahaan yang besar Gue yakin Oke dong Berarti dia guarantee analisis Semua ingredients yang ditulis Dan Persentase kandungannya Pasti bener Gak mungkin ipu Yang kedua Harganya cukup terjangkau Gak murah Tapi juga gak kemahalan Tapi kualitasnya oke Contoh Ini kualitasnya ya teman-teman Proteinnya Itu 42% Fatnya Atau lemaknya 6% Yang lain Gak perlu gue jelasin lah ya Jadi Dibanding lo beli Pakan-pakan Import lainnya Yang ada yang 6% Juga Lalu ada yang 8% Ada yang 9% Ya Sama aja tuh Daripada lo beli Pakan import yang 6% Ada produk lokal Yang keren juga 6% juga Lemaknya Nah Sedangkan kalau lo Bandingin dengan Pakan import lainnya Yang 9% Oke lah Itu gak apple to apple Kalau nanya gue Pasti tentunya Akan bagus itu dong Masalahnya Kalau lo sanggup beli Pakan import juga Growthnya itu-itu doang Mau uang kita Berapa juta lebih Sebulan keluar Kalau gue sih Gue kasih rumus Irit-iritan nih Kalau emang lo sanggup beli Pakan import Beli pakan import Dengan pack yang kecil Lo juga beli Pakan hero Lo mix Pakan lokalnya ada Pakan importnya ada Sama-sama berkualitas Beda di kandungan lemaknya Tapi uang lo gak angus Itu trik dari gue sih Nah hero ini Jangan lupa nih Di pasaran sih Harganya 70 ribu Sampai up Maksudnya sampai up Ada yang 80 ribu Ada 85 ribu ya Beda-beda toko Beda-beda harga Tapi kalau gue Alhamdulillah Gue udah pernah bikin kontennya Itu dia Di lapuk saat ini Gue gak matre ya Gue beli hero yang Paling murah aja nih Di koika koi center Cuman 70 ribu nih Satu pack Dia Dengan beratnya Satu kilogram Pack satu kilogram Jadi harganya Cuman 70 ribu Di toko lain sih Ada yang 75 ribu Ada yang 80 ribu ya teman-teman Di koika lah 70 ribu Makanya gue beli disana Dan Dengan harga segitu Lo udah bisa dapetin Fatnya 6% Proteinnya 42% Protein dan fat tadi Itu yang menjamin Ikan koilu tumbuh besar Size-nya panjang Dan juga bulky Walaupun ada tips terakhir nih Kalau lo mau bikin ikan lo gemuk Dan bulky Ya tau dirilah Kasih makannya juga banyak Contoh nih gue Gue gendut Makan gue banyak Ikan koilu mau gendut Ya jangan kasih makannya Satu sampai Tiga kali sehari Atau cuma empat kali Kasih lah Enam kali Tujuh kali Delapan kali Banyakin aja Dijamin ikan lo bulky Tapi inget Sekali lagi Ingat lagi nih Filter lo Cara kerjanya Atau sistem kerja filter lo Kuat gak Dengan beban Pemberian pakan Yang banyak sekali Perhari Kita harus ngacahin juga Dan sesuaiin juga Dengan kekuatan filter lo Perihal Silterasi Air kolam lo Jadi inget teman-teman Gue ajak nih Yang bingung-bingung Mau pakan apa Untuk ikan koilu Harganya oke Cukup dengan kantong kita Kualitasnya juga Gak kalah sama impor Ya pakan hero Yang growth Pas banget sih buat lo Lekr Kalau kata ikan koilu gue sih Yuk kita kasih makan yuk Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih